Oh gari-gari I'm back seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gue minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen komen apa aja bang apa aja kita debat di kolom komentar Oke adik-adik ini dia hasil pertandingan MPL ID season 14 dari babak fase regular season di minggu ketujuh di hari yang kedua yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di match pembukanya ada pertandingan Dewa United Sprout versus Alter Ego Sprout pertandingan yang nggak jelas ini seperti muka gua ya adik-adik tetap berjalan secara dramatis dimana Alter Ego Sprout yang ingin mencoba menjauhi zona merah kali ini harus terjegal kenapa bang karena Dewa United Sprout berhasil melumat habis pasukan Nino dan kawan-kawan dengan skor dua cendol tanpa balas parmen retagol terigo kita kanjut di match keduanya ada pertandingan ifos glory versus RRQ Hoshi pertandingan yang bertajuk derby klasik kali ini berjalan secara adu panas-panasan dimana tim yang tidak kuat menahan gejolak dalam hati dan merasa harga dirinya terus diinjak-injak dan meraih kemenangan dengan dikasih poin dari tim yang sebelah dan dikasih kemenangan untuk bisa lolos play of dialah yang menang dan benar saja ifos glory di match kali ini dikasih menang oleh RRQ adik-adik gocang ifos glory berhasil meraih kemenangan atas RRQ Hoshi dengan skor 21 parmen jangan ada yang bilang kok ada tim papan atas kalah sama tim papan bawah ini alasannya adik-adik ya dari drafik dari match pertama sampai match ketiga RRQ terlihat sedang mencoba beradaptasi dan mencoba patch di update terbaru kocak lihatlah ada Cecilion Godland ada Gatot XP ada Alice Godland juga itu memang agak sedikit aneh dan memang terbukti dari interview sang pelatih RRQ ya guys ya coach kanjuta menjelaskan bahwa RRQ sedang beradaptasi dan mencoba patch terbaru kocak paham kodeh bagus sih ini untuk mencoba Hai patch terbaru dan bereksperimen bukan buat merendahin musuh tapi kalau cuman stack gameplaynya sama strateginya sama grafiknya sama nanti dibawa play of bakalan gampang dibaca oleh musuh dan RRQ pelatih coach kanjuta benar-benar berani mengambil keputusan GG coach dan tim siapa yang beradaptasi dengan patch terbaru dengan cepat maka dialah yang diuntungkan gue yakin RQ bisa memecahkan patch terbaru ini GG kelas nih buat kalian para bocil-bocil yang bilang kok ada tim papan atas kalah sama tim papan bawah nih dengerin interview coach kanjuta coach RQ kocak ini baru pelatih bertanggung jawab ketika timnya mengalami kekalahan dengan tidak kabur enggak seperti coach-coach sebelumnya kalah kok malah el kabur GG check it out guys cute what happen ada apa ini dengan RRQ enggak ada apa-apa 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 tapi tadi tuh Monica ngeliat ada apa-apa dengan draft karena draftnya kayaknya draft yang gak biasa nih karena kita ngeliat ada Cecil Gold ada Alice Gold ada Gatot EXP apakah ini udah draft terbaik dari di cascute kah enggak sih maksudnya gimana ya draft yang bakal dipakai aja memang udah kita mau pakai terus ya kan ada patch baru juga ya kemarin baru ya kayaknya dua hari lah dua hari menurutnya kenapa kita eksperimen sedikit oke Monica tertarik dengan kata eksperimen sedikit eksperimen sedikit mungkin adik-adik udah paham penjelasan dari copy eksperimennya kanjutan eksperimennya di match ini oke kita skip aja ya dong kita kanjut di match ketiganya ada pertandingan fanatik onyx versus Rebellion is proud Rebellion is proud secara sangat mengejutkan performanya di atas rata-rata manusia tidak biasa entah rasukan apa sang banteng biru kali ini dan juara bertahan dan juga sang julukan sang Raja Langit Kyrie is proud kembali harus gigit jari empat kali tercatat empat kali kekalahan fanatik onyx ini harus menjadi PR besar untuk pasukan kiboy dan kawan-kawan Rebellion is proud berhasil melumat habis fanatik onyx dan skor dua jendol tanpa barang barang retago fanatik onyx kita kan zot untuk kelas semen sementaranya akan seperti apa dikira oke adik-adik ini dia untuk kelas semen sementaranya di minggu ketujuh di hari yang kedua di posisi pucuk di posisi pertama masih ada RR Kihosi tim kebanggaan bang di Rosapiteng mengoleksi 9 kali kemenangan walaupun tadi sempat dikalahkan oleh sang rival abadinya Ivoz Glory tapi RK Hosi masih bertengger di posisi pucuk adik-adik itu pertanda apa bang bahwa RRQ akan menjadi perwakilan Indonesia di MC nanti dan sudah kasih aja piala MPL nya dari sekarang ke RK jaya jaya kocah RK masih di posisi kali pertama unggul dari net game win ya adik-adik di sisul posisi kedua ada tim liquid Aura yang sama mengoleksi 9 poin tapi dari match win-loss dan net game nya RK masih unggul RK sudah melakoni 11 kali pertandingan dan dua kali kekalahan 9 kali kemenangan untuk liquid Aura udah melakoni 12 pertandingan tiga kali kekalahan dan sembilan kali kemenangan gocah julfur tigit tiga ada pika tron album dengan 8 poin posisi keempat lagi fam dengan 7 poin posisi kelima ada fanatic warga 6 poin posisi keenam ada alter ego dengan 5 poin serangan di zona merah ada Dewa United isprod di posisi ke-7 dengan 5 poin posisi ke-8 ada tim kocak ada Rebellion isprod dengan 2 poin di posisi ke-9 di posisi tim badut ada ipos epic dengan 2 poin kocak menang melawan sang pemuncak klasemen tidak berpengaruh untuk ipos glory kocak ipos silahkan rayakan kemenangan kalian atas RK itu pun sekaligus perayaan kalian gak lolos play of kocak 12 pertandingan ipos goleri cuman meraih dua kemenangan dan tersisa empat pertandingan lagi untuk ipos glory kalau ingin lolos play of mereka harus melumat habis empat pertandingan tersisa dan itu enggak mungkin lawan ipos glory next matnya sangat berat-berat dan kemungkinan satu kali kekalahan lagi membuat ipos glory sudah tidak akan bisa lagi lolos ke babak play of kocak udah nggak usah ada alasan lagi ya adik-adik ya kok ada tim papan atas kalah sama tim papan bawah yang jelas R kini bos pucuk didingin senggol dong oke adik-adik itu dia untuk klasemennya kita kanjut untuk jadwal di hari Minggu tanggal 22 September September 2024 5 pertamanya di hari Minggu 22 September ada match rrq host siparsus gig fam yaitu pada pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat mes keduanya ada bigetron versus rebellion isprat yaitu pada pukul 17 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat mes ketiganya ada liquid aura versus ipos epic yaitu pada pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat prediksi bang untuk prediksi di pertandingan rrq versus gig fam sepertinya rrq tidak akan lagi mencoba meta-meta yang enggak masuk di akal gue yakin rrq akan comeback dan kembali ke jalur kemenangan rrq akan meraih kemenangan lawan gigam dan skor 21 rrq2 gigam 1 di match keduanya prediksi yang menang btr rbl untuk gue yang menang btr ptr akan menang Hai dua jendol Hai mes ketiganya prediksi ipos lawan liquid aura untuk dua yang menang liquid aura liquid aura akan membalaskan dendam rrq sama ipos liquid aura akan menang dua menang dua jendol rrq apa liquid aura dua ipos jendol gg di match kemarin semua pertandingan prediksi gua dibantah semua kocak nah Hai emang emang kalau kalau popan bawah kalau popan bawah kalah terus banget enggak seru ya adik-adik ya di hari kemarin Papuan bawah dikasih menang biar enggak ada yang pamit kasihan dah oke-adek itu bentuk hasil pertandingan kelas main dan juga untuk jadwal di hari Minggu segitu aja informasinya semoga berenfah tidak ada unsur untuk rasis tidak ada unsur untuk toksik tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun tidak ada unsur untuk meninggikan tim siap-siap pembulat dia karena sama-sama-sama terbelahnya tetap oleh asetubah big tip belakang see you next video Selanjutnya bye 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 sampai jumpa bang hai hai hai